KPU Sumatera Selatan Ya kalau kami memberi ruang ya kepada pihak yang apa maksudnya pasangan calon nomor 2 ini untuk melakukan upaya-upaya hukum dan ini memang kami serahkan seutuhnya kepada mereka. Maka misalnya keputusan ingkrahnya memang dimenangkan oleh pasangan calon ya KPU akan melaksanakan apapun perintah Mahkamah Agung. Keputusan KPU Ogan Ilir, Paslon Ilyas Endang diduga melakukan pelanggaran administrasi seperti tercantum dalam PKPU nomor 9 tahun 2020 Pasal 90 ayat 1 huruf F. KPUD setelah melakukan kajian dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor dan terlapor. Pada 12 Oktober, KPUD Ogan Ilir resmi memutuskan pembatalan penetapan Ilyas Endang sebagai peserta pilkada 2020. Paslon Ilyas Panji Endang mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang Tengah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!